pagi sobat ninding balon yuk hari ini aku mau share pengalaman kemarin selama beberapa puluh tahun di hongkong ini tuh aku pertama kali lihat tempat ini ya teman-teman di luarnya itu menarik gitu menarik untuk dilihat pas kebetulan aku lagi kerja aku lihat taman ini kayak cantik gitu akhirnya aku beraniin diri masuk ternyata ini taman yunpo tempat dual beli burung yang bikin aku shock juga pas aku masuk itu hampir 99% itu gak lihat cewek atau perempuan di dalam semuanya tuh cowok sempat mau balik takut gitu ya teman-teman tapi penasaranku itu lebih besar daripada rasa takutnya akhirnya aku lanjutin aja karena di depan itu kok sepertinya bagus terus pas masuk ke dalam aku naik ternyata tamannya gak besar aku pun gak lihat banyak burung sih kalau emang untuk taman burung tapi mungkin belum nah ini aku lanjut terus tuh kan hampir gak ada perempuan kan ini aku lihat salah satu burungnya disangkar yang agak besar dan sebelahnya itu kayak belalang gitu buat makanan burungnya kayaknya sih orang-orang itu yang punya peliharaan burung dibawa kesini nanti ketemu teman-temannya atau untuk berjual beli kayak gitu atau untuk show untuk yang punya burung-burung cantik kayak gitu diperlihatkan temannya aku tuh penasaran banget sampai tempat kayak gini pun aku masukin aku agak takut sih gak ada apa-apa disini tuh disebelah sini gak ada apa-apa tapi aku mau lihat aja ternyata tempatnya gelap dan banyak laki-laki disitu akhirnya aku keluar lagi dan taman ini panjang banget ini ujungnya ya teman-teman Prince Edward kalau ke Pasar Bunga itu jalan sampai terakhiran Prince Edward yang terakhiran nah ini yang burung-burung yang dijual-dijual itu ditaruh di luar nanti banyak orang kayak gitu ada sih lihat ada keluarga yang pas lewat sini jadi ketemu perempuan satu tok tuh kan cowok semua guys cowok semua bener-bener aku tuh jalannya lumayan cepat loh guys ya sedikitnya takut mau berhenti mau lihat-lihat burungnya tuh gak berani gitu jadi cuman ngambilnya kayak sembunyi-sembunyi gitu pokoknya pegang HP-nya aku liat arahin ke sangkar-sangkar burung so yang penasaran yang mungkin pernah kesini atau yang belum pernah kesini boleh cek-cek biar tau rasanya ya teman-teman tapi ya penasaranku sudah terjawab udah terobati yang mending aku udah pernah kesini ini setelah beberapa puluh tahun di Hongkong ini aku pertama kali lihat tempat jual beli burung di Hongkong thank you for watching guys love you selamat menikmati selamat menikmati